Balik lagi bareng gua Stefani Mora Jadi hari ini, aduh, suasananya merah-merah, hening, menegangkan Jadi hari ini gua lagi ada di acara Netflix Dan kita lagi ada di launching untuk film terbaru di Netflix nanti Yaitu judulnya Monster Dan kali ini gua bareng sama Kees dan sutradaranya Oke boleh ada suaranya, tepuk tangan dikit Oke Ada film yang minim dia lusak Ada ini jadi takut jatuh jadi tepuk tangan ini Mulai nonton hari ini, takut jatuh Oke jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja Jadi film Monster ini, aku mau merapat ke yang paling mudah dulu kali ya Iya, iya, iya Sabar, enak, enak Mas Rakun, enak, enak Gua terakhir kayaknya Enggak dong, habis ini yang kedua Nah jadi kan film Monster ini adalah salah satu film Indonesia terbaru yang No Dialog Aku udah nonton, temen-temen juga udah pasti nonton yang sebelumnya kan Apa hari ini belum nonton? Maksudnya yang sebelumnya Maksudnya kan ada di Jogja sepertawa di Jogja Iya Oke Nah, aku terpesona sama salah satu bintang utama di film ini Yang bintang cilik ada dua Dan aku mau bergeser dulu ke Anantia Kirana Nah, Anantia kamu waktu pertama kali ditawarin project film ini Tau gak kalau ini tuh gak ada dialog? Eee, enggak Soalnya waktu pas screen test masih ada dialognya Terus ternyata pas reading Skenaryonya tipis banget Tipis banget Sehalus tipis Tuh ya Tuh waktu kamu dipilih Perasaan kamu kayak gimana sih Anantia? Seneng banget Karena eee, ini hal yang baru buat aku Yes Film yang bersandra thriller Yes Jadi aku seneng banget Seneng banget Tapi bikin kamu seneng banget Karena kan ini Tanpa dialog ya kan sulit banget Nah, tantangannya menurut Anantia gimana tuh perasaannya? Eee, pertama kan Pasti aku harus Eee, lebih detail Soal ekspresi dan geser-geser aku kan Terus juga Eee, karena ini ceritanya aku diculik Yes Jadi aku tau pasti kayak aku banyak lari-lari Loncat-loncat Gitu-gitu Jadi... Capek gitu ya? Enggak, tapi aku suka Masih umur Hehehe Coba kak Alex, mungkin adegan lari mau? Oh iya Eee, ada gak ya? Ada, ada Ada, ada Ada sejarah di asik Untuknya slow 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 Kita benar-benar mengambil waktu kita Hehehe Datang kan dari sosial umur ya Sosial umur Berarti kamu seneng banget dong Dipilih menjadi karakter sentral Gocil di sini yang utama banget Untuk memerangkan karakter Alana Yes, seneng banget Oke Aku sekarang mau bergeser ke para sutradar kita Ada Mas Rako Prianto dan Kak Frederica Wah Producer Oh, sorry producer Maaf sekali lagi Produser kitab Bu Frederica Waktu Ambil nggarap film ini tuh Berani sekali gitu ya Karena kan Banyak film-film kita Eee Kekuatannya di dialog Di dialog, sorry Di dialog Sedangkan ini tantangannya Wah dialognya Aku udah Lihat beberapa cuplikannya Dikit sekali gitu Hanya Hanya manggil nama Bener gitu Nah, ngambil project film ini tuh Bener-bener produce kayak gini Itu Seberani Gitu kah? Apa pertimbangannya sih? Sampai mau ambil ini project Sebenernya kan Film aslinya dari Amerika itu Yes Namanya The Boy Behind The Door Itu memang ada Full dialog Justru dengan adaptasi Indonesia Kita menghilangkan dialog itu Yes Karena itu satu tantangan sebenernya Buat kita as a filmmaker Dan creative leader gitu Gimana caranya Untuk Basis yang sudah strong Kita bikin even stronger gitu sebenernya Jadi Ya itu buat tantangan Kita as a filmmaker Dan juga para aktor sebenernya Gimana caranya kita bisa selalu Kasih yang baru Untuk industri Film Indonesia Dan terlebih lagi Bisa ditonton di Netflix Seluruh dunia Bisa travel globally Gitu Everyone bisa nonton dari seluruh negara Dan seneng banget sih Wow Dan menurut aku cukup berani ya Karena Ini salah satu Film yang bener-bener harus Meng Apa ya Kekuatannya memang diekspresi Gestur Dan Yang berhubungan dengan tidak Berkata-kata lah Apalagi sutradaranya nih Mas Rako aku mau nanya deh Ini ngedirect case-case ini Gak ada yang ngomong gitu Gimana sih? Apa lebih gampang? Perlu gini ya? Gitu aja Kita bisik-bisik Oh bisik-bisik Isyarat gitu Gimana mas Ya ngedirectnya sih ya Gak ada bedanya sih Cuma kita lebih mendalami skenario Dan kita mencoba untuk Mencari rasionalitasnya Gitu Karakternya kan beda-beda dengan Background story sosial Politik Tingkat Apa ya Tingkat Apa ya Tingkat Tingkat Endukasi Segala macam Umur kan beda-beda Jadi kita mencari itu Nah setelah itu Kita ketemu Masing-masing karakter Kita ketemu Kita arahkan gitu Gitu Apa emosi yang harus dilakukan Grafik emosi Dan lain sebagainya Gitu Dan Menurut saya kan juga menarik kan Ya Film Minum Dialog itu Kebayang gak sih di Tonson Sudududia Iya bener Mungkin baru sekali loh Film Netflix yang semua orang nonton Gak perlu subtitle Oh ini maksudnya gini Iya Iya Bener Dan kalaupun ada paling Hmm Oh Rabin Halangan Iya cuman nama 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 Berarti waktu ngederek Para bintang muda ini Kayak Sultan Sama Anantia itu Karena kan mereka Disantral banget kan Khususnya Anantia nih Gimana caranya ngederek ini Supaya Kamu ekspresi bener-bener dapet Karena aku Gak pake dialog juga Gimana tuh mas Ya sebenarnya sih gak Gak begitu susah juga Karena mereka kan profesional banget Dan udah lewat Dari casting Dari screen test Dan segala macem kan Jadi memang Mereka juga bisa Maksudnya gini Komunikasi kita harus lancar sih Sebenarnya komunikasi saya Dan para pemain harus lancar Kita harus Apa ya Ngobrolnya itu emang bener-bener Semuanya harus kita buka gitu Ini maunya apa Ini maksudnya apa Pesannya mau disampaikan apa Ini di titik mana emosi Kamu harus segini Gitu kan Kamu juga harus jaga fisik Karena kan Shooting nya kan Malem gitu Dia harus lari Dia harus keringetan Dia harus lompat Dia harus Triak-triak gitu kan Berat ini jadi gila Iya jadi kayak Iya jadi memang Kadang-kadang kita pancing juga Kayak misalkan ada satu adegan Nanti kalau temen-temen nonton Marcia nih As the monster Tiba-tiba nembak kan Kan Nantinya mungkin gak pernah ditembak Seumur hidupnya gitu Kita nyalain dulu Squish nya Benar gitu kan Dia baru Kayak gini ya Nah itu bikin dia kayak traumanya Kan gitu kan Harus dapet tuh Kan nanti penonton Kok gini gitu ya Ya mungkin sama Alex juga Agak jarang ditemuin memang Bener Jarak paling sekali ya readingnya Karena emang Sengaja gitu Biar mereka lihat sosoknya Alex tuh udah Takut duluan gitu Terima kasih Enggak maksudnya Berarti mainnya keren lah ya Mainnya keren Oke Nah bergeser nih ke Alex Pas banget ditembak ke Alex Aku mau nanya nih Kenapa sih di setiap film Alex tuh ngambilnya perannya Antagonis Yang menyebalkan Menyeramkan Dan Antagonis banget Kenapa anda berlindung dibalik jengot Dan rambut anda Oh Pastinya baik hati banget Oh iya oh Biasanya kebalikan anda Saya tuh bosen jadi orang baik Kesehariannya Bosen jadi orang yang alim Saya tuh bosen jadi orang yang Taat Terus berbakti bosen Pengen yang beda Nah yang beda itu kan gak bisa Sehari-hari yang saya jadi Orang yang agresif Jadi orang yang Berani melakukan banyak hal Sampai megang senjata Megang pisau kan gak bisa Jadi saya cari ruang lain Untuk bisa Kebetulan di film ditawarkannya Bentuk-bentuknya Bentuk-bentuknya yang Saya selama dirumah Oke Atau kesehariannya gak bisa Oke Jadi kayak liburan jadi gini Ini gak bikin sebenernya Sebenernya Teman-teman pada senyum Sebenernya bener Tidak ya Jadi mereka mungkin melihat Kayaknya Alex bisa nih Dengan wajah Seperti ini Atau apa Mereka buatnya Dibuat seperti Karakter seperti itu Tapi Pada dasarnya Saya sendiri Itu dalam proses Ngambil pemilihan karakter tuh Selalu ingin dapat tantangan baru Dan gak bosan juga gak sih Kak Alex Bukan buat gak bosan sih Kalau Kalau emang We love Oh ya Kita gak Gak bosan-bosan Dengan karakter-karakter Karena beda semua Tapi lebih ke Saya pengen Ingin selalu belajar sesuatu yang baru Sip Oke Sebelum closing Terakhir Aku minta Tambahan waktu Satu-dua menit Untuk Kak Marsya Timothy dan Sultan Saya bisa wakili mereka Kak Marsya Waktu ditawarin project ini Pertama kali Apalagi ditanyain di Netflix Kesulitannya apa sih Apalagi kan Aku udah nonton Dan ternyata Peran Kak Marsya disini Bener-bener Wah agresif banget Tapi harus ada momen Harus tahan juga Itu gimana tuh Proses Shooting itu Apa sih yang paling tantangan Yang paling susah Tantangan yang paling susah Ya Walaupun kita udah ada reading Dan workshop sebelumnya ya Tapi kan banyak hal-hal baru Yang kita Harus sesuaikan Ketika kita di lapangan gitu Salah satunya mungkin ya itu Ketika harus Exterior night Itu dingin banget Lokasi kita tuh dingin banget Alam terus lagi ya Ya Bajunya tipis Baju aku tipis Bisa anak-anak cuma pakai seragam gitu Salah satunya mungkin itu Selain ya Tentunya teknis ya Banyak yang teknis juga Hmm Tapi kalau misalnya Mengenai emosi Ehm Mungkin karena Untungnya kita Kayaknya Kemestrinya cukup baik ya Jadi kayak ya Ehm Ketika sebelum take Kita ngebahas scene yang akan dilakukan Dan ketika take tuh Ehm Bisa nyambung dan bisa nyatu aja sih Bener-bener Karena kalau Karena bantuan dari semuanya sih Oke Semua elemen yang harus nyatu ya Iya Ya karena gak ada dialog Ehm Dialognya sedikit Ehm Hanya ekspresi dan Gerakan kita gitu Kayaknya kalau gak Bersinergi Gak ada apa Gak bisa sih Sebenarnya Oke Kalau Sultan gimana terakhir Sayang Mungkin setengah menit Gimana Sultan Kamu beberapa waktu terakhir Aku lihat Wow Ektinya udah Mulai meningkat banget nih Waktu di film monster ini Apa nih Ehm Pengalaman kamu yang paling Aduh Sultih di sini nih gitu Tantangan buat Sultan apa Sultan tuh bukan meningkat Memang dia jago Wuih Berbakan Gimana Sultan Boleh saya gak teman-teman Karena mungkin Di luar sana yang seumurnya sama Anantia sama Sultan juga Pengen seperti kamu gitu Gimana caranya ngembangin banget Dengan acting kamu yang Luar biasa sekarang ini Caranya Semangat Semangat Gak boleh males-malesan Bagus Jangan nales Latihan terus Rajin menabung Gak nyambung Pokoknya terus belajar ya Karena kan banyak senior-senior Yang bisa kamu Dapetin pelajarannya Oke Wah seneng banget nih hari ini Sayangnya waktu kita Udah mepet banget Mereka mau Ini ada kesibukan lain Jadi Pokoknya buat teman-teman Kita ajak teman-teman Gimana bareng-bareng Jangan lupa nonton Film Monster di Netflix Tanggal 16 16 16 Oke 3 2 1 1 Jangan lupa nonton Film Monster di Netflix Tanggal 16 See you there Yes Thank you Bye